Pemirsa PT KAI kembali memperbolehkan anak usia di bawah 12 tahun untuk naik moda transportasi kereta api jarak jauh. Sebagai syarat, anak wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua dan negatif COVID-19. Ya baik pemirsa, seperti diketahui bahwa memang sejak 22 Oktober 2021 melalui surat edaran nomor 89 tahun 2021, PT Kereta Api Indonesia kembali memperbolehkan anak dengan usia di bawah 12 tahun untuk naik kereta api jarak jauh. Berdasarkan pemantauan kami di stasiun Pasar Senen Jakarta hingga minggu malam terpantau sejumlah orang tua membawa anak-anaknya untuk menaiki kereta api jarak jauh dengan tujuan ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Berdasarkan pemantauan kami, orang tua sendiri mengaku senang dengan adanya kebijakan ini lataran dapat kembali mengajak anaknya untuk menaiki kereta api setelah sebelumnya sempat tidak diperbolehkan oleh PT KAI. Dan meskipun sudah diperbolehkan, namun PT Kereta Api Indonesia mewajibkan bagi anak usia di bawah 12 tahun untuk didampingi oleh orang tua dengan menunjukkan kartu keluarga. Selain itu, anak dengan usia di bawah 12 tahun ini juga diwajibkan membawa hasil negatif tes COVID-19 baik tes PCR yang berlaku 2x24 jam maupun tes antigen yang berlaku 1x24 jam. Dari Jakarta, Vito Erlangga. Muhammad Khairuddin, Andri Setiawan, AINUS, Pelaporkan.